Kita wali informasi pertama dari kasus deportasi warga asing. Pemirsa petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Denpasar mendeportasi seorang pria berkewarga negaraan Rusia usai menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi fotografer selama berada di Bali. Yang bersangkutan telah dipulangkan pihak imigrasi ke negara asalnya kemarin. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar kembali menindak tegas warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian selama berada di Indonesia. Petugas imigrasi mendeportasi Sergei Rodin karena menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi fotografer selama berada di Bali. Pria berusia 44 tahun ini diamankan berdasarkan pengawasan tim intelijen dan penindakan keimigrasian melalui media sosial terkait adanya dugaan WNA yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Bekerja sebagai fotografer di Bali, WN Rusia ini kerap memposting hasil fotonya di media sosial. Ia juga memiliki klien yang kebanyakan warga negara asing. Diketahui, Sergei Rodin memasuki Bali dengan menggunakan visa on arrival dengan masa berlaku 22 Februari hingga 27 Maret 2023. Pisa kunjungan diberikan pemerintah Indonesia untuk tujuan berlibur sehingga yang bersangkutan dinilai telah menyalahi izin tinggal. Saudara SR ini mengaku sebagai fotografer, jadi dia sebagai fotografer di Bali padahal SR ini visanya adalah visa untuk berlibur. Lalu juga saudara SR ini mengaku mengunggah hasil fotonya di media sosial atau lebih tepatnya di Instagram. Atas perbuatan yang dilakukan, maka kepada yang disangkutan atau saudara SR ini dikenakan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Inigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang diimigrasian. Selanjutnya, saudara SR ini akan kita kenakan imigrasi dan pasar menjerat S.J. Rodin dengan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan sanksi deportasi. Proses deportasi pada warga negara Rusia ini telah dilakukan pihak imigrasi pada 9 Maret kemarin melalui Bandara Ngurah Rai. Dari Denpasar, Indira Ari Ainews, laporkan.